Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Dewito Semoga dalam keadaan sehat dan hafiat Dan dalam lindungan Allah SWT Selamat berjumpa kembali Dengan Dewito Creator Konten yang spesial Mungkin yang berbeda dengan yang lain Yang terkait dengan berbagi keilmuan Mengulas hal teknik, sain dan teknologi Termasuk di dalamnya Projek Pernematik Hiburan dan lain-lain Pentingnya Dalam sebuah unit Tanki Reservo High Pressure Atau Yang kita Kenal dengan Power Plenum Dalam unit Pernematik Kita lihat Perumahan sebuah diagram Pernematik Lifting Car yang dipakai untuk mencuci mobil Kita lihat seperti ini Ini ada bagian bagian Ada kompresor Ada air service unit Ini yang Filter udara Termasuk sebagai Huncur pelumas Ada valve Pernematik Dilengkapi dengan selang-selang Jadi Selangnya ini biasanya di bawah Tanah ya Nah ini adalah sebuah sistem Pernematik yang komplit Dan sederhana Yang dibakai dalam melakukan suatu Effort atau pekerjaan Jika ini kita operasikan Dengan kondisi Seperti ini Ini terjadi Biasanya itu Dua kali Langkah ya Atau langkah yang pertama itu Pelan Berhenti Kemudian Dia jalan lagi Nah itulah yang disebut dengan Kerugian Akibat Aliran Juga termasuk Di dalamnya Tekanan Nah Kita sebagai orang teknik Selalu menghindari hal itu Lain Jika memang kita hanya Mengutamakan Yang penting ini bisa jalan Tidak masalah Tapi dalam hal penematik Ini Harusnya dihindari Kita lihat Degam Penematiknya Kita lihat disini Ada kompresor Service unit Kemudian ada Falloff ya Kemudian Ada aplikasinya Yang berfungsi Menamakan Sebuah mobil Jika akan dilakukan pencucian Atau mungkin Dipengkel-pengkel Nah Ini adalah Konstruksinya Kita lihat dari sisi Diagramnya Kompresor ini Diwakili dalam penematik Itu sekitiga Tanknya Ini pun darah air tank Kemudian Ke air service unit Ini seperti ini Simbol ISO Seperti ini Kemudian ada Falloff Silencer Sebagai Board Supaya suaranya Senyap Dan masuk ke Silinder Silinder Ini namanya Hidropenematik Karena di dalam Silinder ini Campuran Ada Media oli Juga termasuk Media Udara Ini ada tekanan Di sini sebagai Pengukur Nah Jika kita operasikan Ini nanti Seperti ini Ini akan terjadi Penyendatan Atau Disebut dengan Kekurangan Kekurangan kompresi Udara Nah ini Jalan Berhenti Jalan lagi Nah Kalau dalam hal teknik Inilah yang harus kita Hindari Memang Seorang yang mempunyai Usaha penjualan mobil Hal yang menjadi Perhatian Tetapi Yang penting Ini bisa berfungsi Naik turun Itu sudah cukup Kalau Kita berbasis Pada Bisnis Selanjutnya Akan berbeda Jika dalam Sebuah sistem Pneumatik Ini Kita tambahkan Sebuah Akumulator Seperti ini Atau Mungkin Kalau di dalam unit Namanya Plenum Atau Kekuatan akhir Jadi sebuah Tekanan Atau Final Power Atau Power Plenum Yang berfungsi Pertama adalah Sebagai Pressure Atau Flow Balance Jadi Ketika ini Dioperasikan Untuk Memonui volume Yang ada di dalam Silinder ini Ini Kalau menggunakan Kompresor Itu Pasti Tidak Mampu Tapi Jika Disini Ada Tank Yang Berfungsi Sebagai Tank Cadangan Udara Yang Bertekanan Ini Flow Maupun Pressure Bisa Dibalang Itulah Fungsinya Yang kedua Sebagai Stabilizer Tekanan Atau Kecepatan Tentunya Ini Bisa Naik Turun Kecepatannya Bisa Naik Turun Cepat Lampang Inilah Fungsi Fungsi Daripada Akumulator Dan Tiga Sebagai Fungsi Emergensi Apabila Dalam Kondisi Yang Emergensi Jika Aliran Listrik Putus Tetap Ini Bisa Dioperasikan Dengan Mengandalkan Sisa 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 Udara Tekanan Yang Ada Di Dalam Akumulator Ini Inilah Fungsi Akumulator Dalam Sebuah Konematik Sistem Sebagai Pembalans Tekanan Atau Flow Kalau Kalau Di Dalam Ini Kita Operasikan Untungnya Ini Semakin Bagus Ini Tidak Terjadi Jeddah Kita Operasikan Jalan Langsung Selesai Jadi Semut Pergerakannya Sangat Halus Itulah Fungsi Daripada Akumulator Kita Lihat Dalam Panematik Seperti Ini Konversi Panematik Dengan Real Gambarnya Jika Ditambahkan Sebuah Akumulator Tentunya Harus Dipakai Di Ujung Karena Sebagai Final Disini Misalnya Ditambah Akumulator Dalam Panematik Simbolnya Seperti Ini Air Tank Pressure Reserval Atau Dalam Unit BCP Kita Sebut Dengan Power Plenum Kekuatan Final Pada Power Terakhir Karena Tidak Ada Seseorang Yang Menempatkan Ini Pada Posisi Di Depan Di Depan Di Mana Pada Titik Akhir Inilah Nanti Supaya Kudara Yang Keluar Itu Betul Menjadi Impian Bagus Setiap Orang Suatu Kecepatan Dan Tekanan Yang Diinginkan Kita Lihat Ini Masuk Naik Oke Kita Lihat Dengan Bagaimana Pentingnya Power Plenum Dan Power Plenum Akan Berfungsi Jika Suatu unit BCP Menggunakan Regulator Jika BCP Tidak Menggunakan Regulator Tentunya Tidak Diperlukan Lagi Power Plenum Karena Sudah Langsung Tabung Inilah Sebagai Sumber Utama Dari Kekuatan Tekanan Maupun Flow Sebagai Contoh Dalam Desain Unit Effect Impact Kalau Kita Lihat Dari Sini Ini Sebenarnya Merupakan Suatu Kerugian Karena Tidak Ada Yang Mengharapkan Bahwa Ada Kerugian Setelah Posisi Hall of Steam Ini Itu Masih Ada Pipa Yang Panjang Seperti Ini Sehingga Ininya Di Belakang Tetapi Sehubungan Dengan Perkembangan Zaman Ternyata Ada Sesuatu Yang Bisa Di Improve Atau Dilakukan Perbaikan Sebagai Contoh Kita Lihat Disini Dalam Sistem Panomatik Tengki Ini Ibarat Dengan Sini Kemudian Ada Pressure Manometer Misalkan 3000 PSI Dan Ini Ada Regulator Output 1800 PSI Sebagai Contoh Nah Kalau Disini Berarti Adanya Disini Permantik Ini Kita Panjang Sini Valop Di Belakang Sini Baru Keluar Kesini Nah Ke Baril Nah Ini Kerugian Itu Ini Mengharapkan Seorang Produsen Senapan Atau Apa Itu Selalu Di Ujung Inilah Sebagai Final Dalam Hal Penentuan Tekanan Maupun Kecepatan Kita Lihat Disini Sebagai Contoh Ruang Ledak Dari Unit Ini Misalkan Diameter 12 Ke 40 Ini Sudah Volumenya Itu Adalah 45 Meter Kubik Kita Tahu Dalam Millimeter Kubik Ini Itu Sama Dengan 30 5 Kubik Fit Atau Kuf Ini Harus Dimasukkan Keselam Sini Dengan Yang Tiba Tiba Sedangkan Posisi Dipada Sini Ada Lain Sebagai Contoh Ini Misalkan 6 Panjangnya 160 Berarti Volume Yang ada Disini 4,5 Tambah 4,5 Jadi 9 Jika Baril Ini 4,5 Panjangnya Kurang Lebih 600 Atau 60 Maka Volume Yang Disini Diputukan 9,5 Artinya Apa Terjadi Kekurangan Kekurangan Suplai Udara Seketika Ketika Disini Melakukan Proses Itulah Kira-kira Gambaran Dimana Penggunaan Tekanan Flow Dan Flow Pada Suatu Unit Sangat Diputukan Dan Setiap Orang Menginginkan Bahwa Unitnya Itu Bisa Bekerja Dengan Speed Yang Tinggi Dan Kekuatan Yang Cukup Besar Seperti Itu Teman-teman Sahabat Kita Lihat Di Seperti Itu Disinilah Fungsi Yang Diputukan Selanjutnya Sebagai Contoh Desain Daripada Sebuah Unit Fx Impact Ini Awal-awalnya Memang Tidak Menggunakan Power Plenium Dan Disini Banyak Lemah Tapi Setelah Perjalanan Waktu Ternyata Menjadi Apa Ada Improvement Atau ada Perbaikan Sehingga Saat ini Sudah Pada Sampai MK 2 Dengan Power Plenum Disini Aslinya Tidak Ada Sekarang Sudah Di Improve Itu Menjadi Bagus Dan Sehingga Ini Menjadi Efektif Ini Desain Desain Sebagai Contoh Saja Sahabat Wito Upaya Yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Speed Maupun Power Itu Yang Pertama Dengan Kondisi Yang Ada Ini Adalah Dengan Membuat Air Tank Reservo Jadi Tank Kecadangan Jadi Disini Dibuatkan Tank Kecadangan Dengan Maksud Supaya Supply Yang Dihalirkan Kedalam Barrel Ini Tercukupi Kalau Bisa Bahkan Lebih Nah Jika Ini Tidak Menggunakan Regulator Maka Supply Sangat Cukup Tetapi Menyebabkan Ketidak Stabilan Dalam Power Dan Lain Karena Tergantung Daripada Hammer Nya Ini Sebagai Contoh Jadi Ini Dibuatkan Tank Teng Teng Terdiri Atau Yang Dalam Hal Ini Kita Sebut Power Plenum Dalam Sistem Panamatic Seperti Ini Panamatic Teng 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 Regulator Di Semuanya Masuk Falloff Di Sini Kalau Di Dalam Sistem Ini Makanya Dibuat Dengan Menggunakan Power Plenum Akumulator Tambahan Akumulator Ini Harus Dibuat Sedekat Mungkin Dengan Falloff Stim Ini Kalau Ini Dibuat Jauh Ya Bercuma Saja Masih Ada Aliran Pipa Yang Mencil Ini Dibuat Sedekat Mungkin Sehingga Memenuhi Kebutuhan Supply Udara Disini Itu Ya Upaya Yang Lain Yang Dilakukan Oleh Para Penghobi Dalam Rangka Meningkatkan Speed Itu Adalah Dengan Cara Seperti Ini Kita Lihat Ini Para Hobi Bahkan Di luar Negeri Itu Sampai Dibuatkan Tengki Yang Cukup Besar Ini Dimaksudkan Supaya Supply Cukup Sampai Membuat Seperti Ini Ada Juga Yang Membuat Pendek Pendek Kemudian Ada Lagi Nah Inilah Yang Sekarang Yang Lagi Ngetrend Yaitu Sebagai Tengki Cadangan Ketika Ini Akan Disupply Kepada Aparela Ini Merupakan Upaya Upaya Yang Bagus Kemudian Ini Yang Model Yang Baru Sebelumnya Tanpa Power Plenum Terakhir Dengan Menggunakan Power Plenum Nah Ini Para Produsen Mungkin Hari ini Bisa Menjadi Perhatian Dan Bisa Meningkatkan Kualitas Senapan Di Indonesia Khususnya Sahabat Kita Lihat Bagaimana Kalau Sebuah Unit Tetapi Modelnya Monoblock Sama Kita Lihat Berarti Ruang Ledak Itu Cuma Adanya Disini Ruang Ledak Kalau Tanpa Menggunakan Lekulator Berarti Ruang Ledak Adalah Seluruh Yang Ada Disini Baru Disini Ada Valok Mekanisme Valok Dan Seperti Ini Kalau Andaikan Ruang Ledak Ini Misalkan Diameter 12 Panjang 40 Sini Maka Disini Hanya Mampu Memenuhi Volumenya 4,5 Meter Millimeter Kubik Sedangkan Kebutuhan Disini 9,5 Millimeter Kubik Untuk Panjangnya Yang 600 Kecuali Yang Pendek Mungkin Mampu Kemudian Sistem Perniatif Seperti Ini Isosimbol Seperti Ini Langsung Masuk Sini Valok Sedekat Mungkin Ini Sehingga Ketika Di Operasikan Ini Menjadi Efektif Seperti Itulah Ini Sistem Valok Modal Konematik Bagaimana Caranya Jika Kita Mempunyai Unit Monoflux Seperti Ini Caranya Ada Beberapa Macam Yang Pertama Dengan Membuat Adapter Atau Ruang Penyimpanan Udara Seperti Ini Misalkan Ini Kita Menurutkan Nah Inilah Tambahan Ruang Udara Jika Disini Menggunakan Regulator Tapi Kembali Lagi Kalau Regulator Berarti Semuanya Ini Menjadi Sumber Energi Utama Ini Atau Disini Dipasang Regulator Setelah Regulator Ada Ruang Yang Yang Penting Untuk Memenuhi Kebutuhan Volume Daripada Barel Ini Cara Yang Lain Jadi Dengan Membesarkan Ruang Ledak Kalau Unitnya Disini Bisa Memungkinkan Dibesarkan Ini Dibesarkan Ini Kalau Ini Dibesarkan Berarti Volumenya Melebihi Itulah Efektif Inilah Yang Disebut Dengan Power Plenum Atau Akumulator Dalam Sistem Panematik Power Plenum Artinya Final Power Dengan Cara Seperti Ini Seolah Seperti Tambahan Seperti Ini Nah Ketika Ini Dioperasikan Udara Yang Ada Disini Menjadi Semuanya Bayang Disini Disini Sebagai Sumber Utama Untuk Mendorong Sebuah Pemes Keluar Nah Seperti Itu Kira-kira Sahabat Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menjadi Inspirasi Bagi Para Merajin Mohon maaf Yang sebegah-begah Bila ada Kesalahan Terima kasih Telah menonton Dan Mudah-mudahan Berkah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh